Hai Sobat Investor, ada yang pernah dengar palantir teknologis? Ya, ini adalah perusahaan yang kurang dikenal oleh masyarakat umum tapi merupakan perusahaan yang sangat penting dan bergerak di balik layar. Apakah sahamnya layak untuk dimiliki? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Investor, selamat datang di Sun Investor dan kali ini kita akan membahas saham palantir teknologis. Palantir teknologis sekilas adalah perusahaan yang bergerak di bidang software ya. Software atau perangkat lunak yang berfungsi bagi sistem operasi bagi pelanggannya dan pelanggan-pelanggannya ini bukan pelanggan umum kayak masyarakat ya tapi merupakan perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan sistem operasi tersendiri. Oleh sebab itu, palantir itu menawarkan beberapa software yang berbeda tapi memiliki fungsi dan kegunaan masing-masingnya yaitu adalah palantir Gautam, palantir Foundry, palantir Apollo dan palantir Artificial Intelligence Platform. Jadi, masing-masing ini merupakan software yang berdiri sendiri yang merupakan sistem operasi yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar ya yang biasanya tidak memakai sistem operasi seperti Windows ataupun dan sebagainya mereka membutuhkan sistem operasi khusus. Nah, ini adalah situs resmi ya, palantir.com memiliki 4 sistem utama ya AIP, Foundry, Gautam, dan Apollo coba kita cek salah satunya aja nih, Gautam contohnya. Nah, seperti ini ya, jadi ini adalah sistem operasi yang sangat aman memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sistem operasi yang berbeda dan khususnya dibandingkan dengan sistem operasi kebanyakan yang biasanya dipakai oleh militer atau perusahaan-perusahaan teknologi dan sebagainya yang memastikan kalau ketika sistemnya itu berbeda itu jelas tidak gampang kena hack oleh hacker ya gimana mulai hack orang sistemnya aja berbeda dan tidak banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang kebanyakan ada di dunia ini ya jadi palantir itu sudah IPO itu di tahun 2020 dan sebenarnya di tahun 2020 sekalipun sahamnya itu terus naik ya sampai nih, dari IPO-nya itu sudah naik sampai 599 persen tapi ada yang menarik nih dari dulu itu, PI-nya itu selalu tinggi seratusan, dua ratusan, pasti di atas lima puluh ya kira-kira dan mungkin akan membuat orang itu merasa ragu apakah PI-nya itu sudah cukup ketinggian jadi tidak layak lagi untuk diberi tapi kenyataannya dalam lima tahun terakhir itu terus naik seperti ini ya hanya sempat turun dari titik tertingginya itu sempat turun sampai 75 persen tapi ini kan di tahun 2021 pada saat pandeminya dan berakhir di sekitar tahun 2022 akhir ya, 2023 itu sudah mulai menanjak lagi teman-teman itulah kenapa Palantir itu juga menjadi top pick atau top stock dari ARK Invest nah ARK Invest itu adalah perusahaan investasi yang banyak digunakan oleh kalangan milenial dan gen Z dalam berinvestasi ya karena merupakan perusahaan yang berani mengambil perusahaan-perusahaan tertentu yang tidak banyak diambil oleh perusahaan investasi konvensional ya teman-teman dan ternyata Palantir ini merupakan salah satu dari top stock yang dipilih oleh ARK Invest teman-teman luar biasa sekali kan nah, sekarang kita cek dari histori sahamnya dulu nih dalam satu bulan terakhir Palantir teknologi ini sudah naik sampai 49 persen dalam enam bulan terakhir itu sudah naik sampai 200 persen teman-teman dan lihat, sahamnya itu bagus sekali ya terus naik seperti ini satu tahun terakhir ternyata sudah naik sampai 226 persen teman-teman dalam lima tahun terakhir naik sampai 599 persen dan secara maksimal dari IPO ternyata masih belum sampai lima tahun jadi merupakan masih 599 persen tadi sudah saya sebutin apa hobi ini yaitu 325 kalinya jadi ini sangat tinggi secara valuasi memang tapi kalau dilihat historinya seperti ini dan memang pangsa pasarnya merupakan perusahaan-perusahaan yang benar-benar penting ya biasanya Palantir ini akan terus bertahan karena sangat dibutuhkan oleh kliennya teman-teman secara kapitalisasi pasarnya sendiri ternyata itu belum terlalu gede masih 146 miliar dolar ya masih banyak sekali potensi yang bisa diraih oleh Palantir teknologi ini teman-teman untuk dividen masih belum ya Palantir belum membagikan dividen jadi jika kalian membagi Palantir hal yang bisa kalian harapkan untuk cuan adalah capital gain bukan dividen kita cek di laporan tahunannya nah ini yang penting nih secara tahunan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 itu pendapatannya itu terus meningkat luar biasa kan selalu naik tidak pernah turun sama sekali ini membuktikan bahwa Palantir itu terus mendapatkan klien-klien baru tentunya ya dengan klien baru akan membukukan pendapatan yang lebih tinggi juga nih teman-teman nah yang menarik nih sebenarnya dari tahun 2019 sampai tahun 2022 itu Palantir itu masih membukukan laba bersihnya itu rugi alias rugi ya nih di tahun 2022 itu ruginya itu mencapai 373 juta dolar tapi tahun 2023 teman-teman ternyata Palantir itu udah mulai mencetak laba sebesar 209 juta dolar wow jadi jelasnya ini sudah beralih dari perusahaan yang merugi menjadi perusahaan yang cukup cuan nih teman-teman nah dan cuannya juga bukan kecil ya karena pendapatannya itu naik 16% dan laba bersihnya naik sampai 156% kalau begini terus trendnya kita bisa menduga ya bahwa ke depannya itu Palantir akan terus berkembang ya karena dari pertama kelihatan IPO itu belum ada tanda-tanda untuk slowing down dalam hal pendapatannya sama sekali teman-teman hebat sekali nah margin laba bersihnya itu lumayan tinggi naik sampai 148% teman-teman nah kita cek ngerasanya ya ini penting sekali disini aset dan liabilitinya juga nah ini keren ini harus kita bahas disini sedikit ya asetnya itu terus meningkat nih seperti ini ya rata-ratanya tapi liabilitinya alias hutangnya itu cenderung turun ya di tahun 2019 hutangnya itu mencapai 145 miliar dolar tapi ternyata dengan total aset yang 159 miliar ya jadi hampir setara antara aset dengan hutangnya tapi di tahun 2023 itu liabilitasnya turun menjadi hanya 961 juta dolar saja dengan total aset yang jauh lebih tinggi yaitu mencapai 4,5 miliar dolar wow ini perusahaan yang sangat sehat ya ke arah sehat sekali karena sekarang itu lebih banyak asetnya lebih banyak modalnya dibandingkan dengan hutangnya teman-teman ini keren sekali ya di tahun 2023 itu ekuitasnya itu mencapai 3,56 miliar dolar sedangkan hutangnya itu hanya 961 ini perusahaan yang luar biasa bagusnya teman-teman nah sekarang kita cek per kuartalnya nih biar lebih jelas lagi ya secara kuartal di laporan keuangan kuartal terakhir ya di kuartal ketiga tahun 2024 itu ternyata juga pendapatannya naik signifikan sampai 29% sedangkan laba perisinya naik sampai 100% teman-teman luar biasa sekali ini jelas ya dari sini saja ada ketahuan perusahaan ini masih sangat bertumbuh dengan cepat teman-teman nah yang menarik lagi nih karyawannya itu hanya sebanyak 3.892 orang saja ini jelas ya perusahaan yang sangat-sangat efisien dalam mengeluar karyawannya teman-teman nah coba kita cek sekarang di Reku untuk melihat sekilas statistiknya ya untuk statistiknya nih teman-teman di bidang isi kosong ya sama dengan di Yahoo Finance tadi dan valuasinya itu earningnya itu 311 masih tinggi nah price to booknya itu 31 tinggi price to salesnya juga 54 tinggi juga nah sedangkan keuntungannya nih gross profit marginnya 81% itu bagus sekali net profit marginnya 16% lumayan bagus maksudnya antara 10-20% itu bisa dikategorikan sebagai net profit margin yang bagus ROE-nya 19% bagus dan ROE-nya 8% itu lumayan tidak terlalu bagus tapi masih bagus ya karena masih tetap positif nah kalau dilihat secara valuasi seperti ini teman-teman sebenarnya itu palantir itu overpriced seolah-olah itu overpriced ya dengan price to earningnya itu sampai 314 price to salesnya juga 54 itu jelas overpriced kalau divaluasi secara analisis fundamental tapi dari dulu memang seperti itu teman-teman dari tahun 2020 itu palantir itu selalu overpriced tapi kenyataannya masih bisa membukukan cuan bagi para investornya itu mencapai 599% ini jelas sesuatu yang berbeda ya pasti juga ARK Invest ini juga melihat hal yang sama ya meskipun overpriced itu ternyata perkembangan dari perusahaannya itu bisa menjustifikasi harga saham yang mahal itu teman-teman luar biasa nah sekarang kita coba cek di statistik dari Yahoo Finance nah market kapitalnya nih ini juga harus kita paham ya dari histori market kapital itu terus menerus meningkat ya teman-teman ini di bulan September tahun 2023 itu market kapitalnya masih 34 miliar dolar tapi dalam waktu 1 tahun saja di tanggal 30 September tahun 2024 itu market kapitalnya sudah melonjak sampai 84 miliar dolar ini jelas peningkatan market kap yang luar biasa tapi yang aneh nih trailing PI-nya itu dari dulu memang selalu mahal ya selalu di atas 200, di atas 100 dan sebagainya jadi kita tidak bisa mengharapkan bahwa palantir itu akan tiba-tiba turun ya tapi ini sampai di bawah 20 contohnya itu sangat-sangat-sangat kurang bisa diharapkan ya karena selalu tinggi tapi kalau kalian cuma mengharapkan cuan dari palantir itu masih bisa diharapkan sekali ya karena historinya memang seperti ini teman-teman dan lagi nih sebenarnya meskipun harga sahamnya itu meningkat setinggi ini tapi secara valuasi itu lebih murah loh karena di tahun lalu nih di bulan Desember tahun 2023 itu PI-nya itu 245 sedangkan di bulan September tahun 2024 itu PI-nya itu hanya 218 ya teman-teman meskipun sekarang secara current sudah naik tinggi sampai 300 ya tapi setelah year on year dari laporan keuangan terakhir itu PI-nya cenderung turun teman-teman nah jadi seperti itu nah kita cek di analisisnya analisis palantir itu disini direkomendasikan lebih ke arah hold ya disini dari 19 analis itu 8 orang merekomendasikan hold bahkan 5 itu underperform agak aneh menurut saya sampai underperform karena ternyata nih dari laporan keuangan terakhir saja dari kuartal ketiga tahun 2024 itu palantir mengalahkan predisi analis ya dengan estimasinya itu 0,09 dolar per lembar saham untuk pendapatannya untuk earningnya itu tapi ternyata secara aktuanya itu 0,1 padahal dia itu lebih tinggi dari predisi analis tapi entah kenapa analis itu selalu mempredisikan bahwa saham palantir itu underperform menurut saya sih saya kurang setuju ya palantir itu cukup bagus secara kinerja teman-teman tapi kembali kepada masing-masing investor ya nah kita cek untuk memastikan sekali lagi di situs Nasdaq setelah histori dividen kita pastikan lagi kita udah tau bahwa palantir itu tidak membagikan dividen dan memang masih kosongnya kita pastikan jadi kita hanya menghadapkan capital gain dari palantir ini teman-teman sedangkan untuk histori analisnya untuk palantir ini adalah underperform jadi sama seperti prediksi dari yahoo finance meskipun kalau untuk saya sendiri ini hanya pribadi saya ya dari dulu memang palantir itu selalu underperform padahal performanya itu seperti ini yang kayak gini dibilang underperform kita juga orang tau ya apa dibalik alasan dari para analis ini mengkategorikan palantir ini underperform tapi menurut saya ini adalah perusahaan yang sangat sangat bagus untuk diinvestasikan apalagi kalau kita hold dalam jangka waktu lama di atas 5 tahun saya sangat yakin ya kalau palantir itu akan naik lebih tinggi lagi oke jadi begitu analisis saya bagaimana menurut kalian apa kalian sudah berinvestasi di saham palantir tuliskan di kolom komentar ya jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like, share, dan juga subscribe tentunya dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas lanjutnya tuliskan juga di kolom komentar oh iya, saya juga sudah menuliskan referral jika kalian ingin mendaftar di aplikasi-aplikasi investasi di Indonesia bisa menggunakan referral dari saya di kolom deskripsi oke, cukup sekian video kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya salam investasi